Akibat tiang listrik tumpang, listrik di Kuala Tungkal padam hingga 8 jam. Warga meminta PLN untuk memeriksa tiang-tiang listrik yang rawan tumbang agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Akibat tiang milik PLN tumbang di Simpang Abadi membuat kota Kuala Tungkal Kamis malam gelap kulita. Tumbangnya tiang listrik membuat listrik di Kuala Tungkal padam hingga 8 jam. Hal ini menjadi keluhan para warga. Warga meminta PLN harus melakukan pengecekan agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Sejumlah warga mengatakan PLN seharusnya lebih teliti untuk melihat langsung tiang PLN yang rawan tumbang. Sebab tiang PLN banyak yang telah miring akibat timakan usia. Sehingga pihak PLN diharapkan untuk lebih rutin melakukan pemeliharaan terhadap tiang yang miring. Konsumen masyarakat tanjur yang membarat, semestinya pihak PLN ini jauh kembali. Yang mana tiang-tiang yang sudah miring, segera disempurnakan. Jangan sampai nanti setelah robo baru sibuk untuk menyempurnakan, membenarkan. Sementara kan mereka kan ada dana-dana pemeliharaan rutin. Ketelahan dari pihak PLN sendiri, seharusnya pihak PLN sudah, itu kan sudah dianggarkan dari BDN. Berapa tahun sekali permajaan. Jadi tiang di situ tidak seharusnya patah tanpa diketahui. 20 tahun sekali atau 10 tahun sekali itu sudah ada. Patroli mereka kan ada. Mereka patroli mana yang layak diganti, ya diganti. Ini ketelahan dari pihak PLN sendiri. Terima kasih telah menonton!